Halo, ketemu lagi. Kali ini aku mau bikin resep kue tiau siram. Nah, ini kue tiau siram sapi ya. Bahan-bahannya aku pakai kue tiau. Nah, ini nanti kue tiaunya aku rebus dulu ya, karena aku sudah simpan kelamaan di dalam kulkas, jadi dia agak mengeras. Ini harus direbus dulu sampai terurai, baru nanti bisa kita olah. Lalu bahan selanjutnya, tentu saja karena ini kue tiau siram sapi, aku pakai daging sapi. Ini aku pakai daging sapi seadanya ya, aku nggak punya daging sapi yang slice, yang tanpa lemak. Di sini aku cuma pakai short plate, nanti aku akalin aja sebisanya. Yang penting masih ada aroma dan rasa sapinya. Lalu untuk bahan selanjutnya, ada telur, aku pakai satu saja. Ada bakso ikan, aku pakai secukupnya. Sawi hijau, aku potong seperti ini. Lalu bawang putih, sekitar 2 siung, aku geprek dan cincang kasar seperti ini. Lalu di sini aku sediakan kanji, ini secukupnya ya, nanti ada yang sebagian kita campur dengan air untuk larutan pengental. Sedangkan sebagian lagi kita pakai untuk mengempukan daging. Nah, ini kita lapisi nanti dagingnya dengan kanji, sehingga nanti nggak keras kalau ditumis. Untuk saus-sausnya, ini aku pakai raja rasa, kecap asin, minyak goreng tentunya, lalu saus tiram, minyak wijen, dan lada secukupnya. Sisanya hanya garam dan juga gula. Pertama-tama kita olah dulu dagingnya, karena ini kita harus memarinet dulu ya. Nah, ini daging shortbread ini, kan bentuknya seperti ini memanjang. Nah, semaksinya kita nggak pakai daging ini ya. Ini karena irisan daging shortbread yang aku beli ini nggak terlalu tipis. Nah, ini berpotensi nanti itu kalau dimasak agak mengeras sedikit ya. Bagi orang rumahku itu yang agak-agak cerewet dengan daging yang kurang empuk. Nah, ini aku akali dengan cara aku potong seperti ini. Nah, ini kita intinya potong agak pendek. Nah, kalau ada yang bilang semestinya daging jangan dilapisi ya, daging seperti ini. Jangan dilapisi oleh kanji. Tapi, ini harus kita lapisi supaya nantinya itu tidak mengeras saat ditumis. Nah, ini seperti ini. Semestinya kalau ditumis, dia lebih beraroma ya, karena minyaknya atau lemaknya ini akan larut dalam panas ya. Jadi, mengeluarkan aroma. Nah, tapi kalau kita menumis apa adanya, ada kecenderungan nanti jadi keras. Istilahnya jadi agak sedikit alat ya. Nah, supaya tidak alat, kita beri sedikit raja rasa atau kecap asin ya kalau tidak punya. Nah, seperti ini. Lalu kita beri kanji. Kanji itu tepung tapioca ya dari singkom. Nah, ini kita campur seperti ini. Setelah seperti ini, lalu kita beri sedikit minyak goreng. Nah, ini fungsinya supaya nanti waktu kita tumis, dagingnya ini tidak langsung terkena panas dan mengerut ya. Dan menjadikannya agak alat. Nah, ini mengatasi supaya agak membuat empuk. Nah, sedikit empuk ya. Nah, ini kita marinet, kita diamkan dulu. Nah, di sini aku sediakan air untuk merebus kue tionya ya. Nah, kita panaskan dulu. Kita hanya akan merebusnya sampai terurai saja. Jadi, tidak terlalu lama ya. Nah, saat airnya mulai panas, kita bisa masukkan ya. Tidak usah menunggu mendidih. Nah, ini kita rebus sampai terurai. Nah, setelah mulai terurai, kita bantu dengan goyang-goyangkan ini ya. Supaya lebih cepat prosesnya. Jadi, nanti tidak terlalu matang yang sudah terurai duluan. Nah, ini sudah kita siap tiriskan ya. Nanti siram dengan air dingin sedikit ya. Air kerang saja. Supaya nanti proses pematangannya itu berhenti. Nah, ini kita lap aja wajannya. Lalu kita panaskan lagi. Kita siap tumis kue tionya ya. Nah, ini untuk memberikan rasa ke kue tionya. Jadi, kue tionya sendiri itu tidak hambar ya. Walaupun nantinya disiram dengan bumbu. Mulai panas, kita beri sedikit minyak. Nah, ini mulai panas. Kita tumis. Kita tumis hanya sebentar saja ya. Hanya memberi rasa di kue tionya. Kita beri raja rasa dulu. Lalu beri kecak asin. Nah, sebegutnya ya. Kita aduk. Nah, ini kita sisikan dulu ya. Menggunakan wajan yang sama. Nah, ini tinggal kita lap lagi aja. Jadi, nggak usah cuci-cuci ya. Nah, bagi yang pengen punya wajan seperti ini. Bisa hubungi Mel's Kitchen Houseware. Nah, nanti aku kasih link di bagian deskripsi ya. Nah, ini kita akan tumis dulu daging sapinya. Ini kita beri minyak. Setelah panas, kita agak kecilkan api. Kita masukkan dagingnya dulu ya. Nah, ini kita aduk. Sampai berubah warna. Sambil kita pisah-pisahkan ya. Kejam amat, dipisah-pisahkan. Nah, ini sekalian masukkan bakso ikannya. Nah, ini kalau pakai wajan besi, nanti bakso ikan atau sapinya ini bisa ada bekas-bekas bekaran ya. Nah, yang dihasilkan oleh wajan itu lebih cakep. Nah, ini ralik kita tambahkan. Bawang putihnya. Nah, ini nggak lama ya prosesnya. Kita tumis sampai bawang putihnya wangi. Nah, ini daging sapinya juga mulai wangi ya. Lalu kita bisa masukkan sawinya. Nah, ini kita siap menambahkan air ke sini. Tapi kita tambahkan dulu saus-sausnya. Kalau ada yang tanya telurnya kapan masuknya. Sabar ya. Nanti telur masuk terakhir. Nah, ini sudah sayurnya mulai layu. Lalu kita tambahkan. Raja rasa. Sedikit kacap asing. Lalu saus tiram. Sedikitnya aja. Nah, lalu tambahkan sedikit minyak wajan. Nggak usah banyak-banyak ya. Nanti baunya kenceng. Bagi yang suka sih nggak apa-apa. Nah, ini lalu kita tambahkan air. Ini sebisanya air panas ya. Ini aku tadi lupa nggak merebus air. Nah, seperti ini. Kita kira-kira untuk berapa porsi. Nah, ini sekalian kita bikin larutan pengental. Nah, ini kita didihkan dulu nanti kita tambahkan seperti garam, gula, dan merica. Nah, ini waktu mulai panas kita bisa tambahkan garam. Nah, ini dirasa ya. Nah, ini dirasa ya, soalnya tadi kan sudah ada penambahan saus tiram dan juga kecap asin. Jangan terlalu banyak menambahkan garamnya. Nah, ini kita tambahkan gula juga. Nah, ini kita tambahkan gula juga. Lalu, lada atau merica bubuk. Nah, ini setelah mendidih nanti bisa langsung kita kentalkan. Bagi yang suka, bisa tambahkan kaldu jamur ya. Nah, sedikit aja. Sesudahnya bisa tes rasa. Kalau sudah dirasa pas, kita tinggal kentalkan. Nah, jangan lupa aduk larutan pengentalnya. Nah, ini tuang sedikit-sedikit. Setelah mengental seperti ini. Nah, ini kita kocok telurnya. Setelah itu, kita tuang pelan-pelan ya. Nah, sambil diaduk pelan, ini menghasilkan serabut-serabut di kuahnya. Nah, ini yang bikin istimewa. Nah, seperti ini. Nah, kuah siramnya sudah jadi. Kita tinggal tuang ke atas kue tiaunya. Seperti ini kuahnya. Nah, ini enak ya. Nah, ini kuahnya gurih-gurih. Gimana ya? Dengan rasa aroma sapi. Nah, kita siramkan di atas kue tiaunya. Seperti ini. Ini kuahnya lebih ya. Nanti bisa disajikan saat penyajian. Jadi, nanti kalau diambil per porsi, kita tinggal tambahkan. Seperti ini hasil akhirnya. Ini aromanya ya. Boleh dicoba. Semoga suka ya. Jangan lupa kalau suka resep ini, di-like ya. Jangan lupa juga di-share. Dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu di resep berikutnya. Bye-bye.